Halo, baik-baik bersama gue KepKep Dimika Terapi dan sekarang gue ada barang baru lagi ya sebenarnya barang ini yang memang gue udah incer ya, udah lama ya dan ya mungkin lo udah tau juga dari thumbnailnya ya dan ini ada 50 tahun anniversary 50 tahun anniversary Tomika ini yang seri pertamanya, yang pertama kali keluar bulan Februari ya kalau gak salah dan yang baru gue dapet adalah ini dia Supra, ya Supra versi 50 tahun anniversary jadi ini nanti Tomika ini ngeluarin satu seri lagi ya ini seri pertama, ini seri kedua yang baru aja gue dapetin dan nanti Tomika akan keluarin lagi dia seri yang satu lagi itu bulan Agustus kalau gak salah itu Nissan GTR R35 ya pokoknya versi yang Nissan GTR itu versinya mantep banget sih kayaknya sih ya yup, langsung aja ya gue akan unboxing ini ya temen-temen ya mari kita lihat bareng-bareng, oke yup, ini dia temen-temen ya ini adalah versi yang special edition ya 50 tahun anniversary yang satu ini yang seri pertama yang udah pernah gue bahas yang linknya ada disini kalau belum pernah lihat, linknya nanti gue sertain di description ya ini didesign by Honda ya, mobilnya kayak gini ya Honda Civic Type R dan ini bener-bener didesign sama Honda nya ya dan kemudian yang special edition yang kedua adalah Toyota Supra ya Gazoo Racing ya Gazoo Racing Toyota Supra desain by Toyota yup, ini yang akan gue unboxing ini juga sama persis ya boxnya ya kayak yang sebelumnya ya ini cuma di sampingnya dia gambar mobilnya pasti beda Toyota GR Supra Tomika 50 tahun anniversary desain by Toyota yup, sini ada logo 50 tahun anniversary dan kemudian kanan-kiri sama ya dan ini masih matin V6 dan ada kodenya disitu D2520 ya dan ini ST2020 dan oke langsung aja kita lihat packagingnya ya disini juga beda juga ya disini, disini kelihatan disini ada Gazoo Racing Company bla 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 ini adalah desainernya ya teman-teman ya kalau misalnya lo bisa lihat disini ini adalah foto desainernya desainer yang mendesain kayak gambar-gambarnya dan siluat-siluatnya kayak gini ya yup, itu dia teman-teman langsung aja gue buka mari kita lihat mobilnya sama-sama ya ini packagingnya juga cukup oke makanya nih gue ngumpulin banget yang ini tuh packagingnya kayak gini yup, langsung kita tarik tes ini udah kayak kayak apa ya kayak January ya tuh dia packagingnya packagingnya mantep kan packagingnya mantep jadi kayak spesial bener-bener spesial edition ya gak ini gue langsung aja gue buka wih deh ini dia Toyota Supra wih cakep loh gue akan coba zoom lagi biar kita semua bisa melihat dengan jelas yup yup, ini dia teman-teman gue coba kasih lihat preview-nya dan lain-lainnya ya gue mundurin dulu sedikit yup yup, langsung aja kita bahas dari depan ya, langsung aja lah kita bahas dari depan di depan disini udah cukup oke grillnya bisa kelihatan ya ini ini sepertinya ngambil dari cetakan yang Toyota Supra yang terbaru ya yang kemarin ya 2019 kalau gak salah ya ini grillnya udah kelihatan dan spoilernya juga udah oke cukup oke tapi sayang lampunya disini lampunya masih dicat ya kalau ya Toyota Supra itu masih dicat lampunya disini logo Toyotanya udah cukup kelihatan di depan jelas ya dan di depan disini udah kelihatan 50 anniversary ya 50 anniversary di depannya dan disini ada logo Tomika logo Tomika yang versi terbaru ya logonya Tomikanya kayak gitu dan mari kita lihat sampingnya yup, sampingnya disini juga ada tulisan Tomika dan dia ya disini abu-abu terus ke putih gitu terus ada titik-titiknya ya corak-coraknya itu titik-titik kayak gitu dan langsung belakangnya dia nyambung ke hitam ke hitam dan disini bisa dilihat disini di samping bawah eh disamping belakang sini ada 50 tahun anniversary ya logo Tomika 50 tahun anniversary dan langsung aja kita lihat belakangnya wow belakangnya cukup rame juga ya disini ada tulisan 50 tahun disini ada anniversary disini ada logo Tomika disini ada tulisan Tomika dan di tengah-tengah ada logo Toyota dan bawahnya adalah logo Supra yup, logo Supra dan disini juga ada tulisan ada logo GR ya Gazor Racing ya disini ada logo GR Gazor Racing dan lampu belakang juga masih dicat juga sayang sekali ya harusnya spesial disini kayak gini harusnya dia pakai plastik ya seperti yang apa Honda Honda Type R yang kemarin ya dia udah pakai plastik ya lampunya tampok kanan kiri sama ya teman-teman tampok kanan kiri sama dan ini interiornya juga udah ada udah cukup detail juga interiornya apakah bisa diintip ternyata cukup gelap ya kacanya jadi gue gak bisa terlalu kasih lihat ini cukup gelap ini kacanya tapi yang pasti disitu ada setirnya ada dashboardnya segala macam interiornya udah oke dan di belakang di atas sini disini ada logo Tomika dan kemudian ada logo Tomika gede banget disini yup ada logo Tomika gede banget dan langsung aja kita lihat bannya bannya yang versi racing gini yang pasti ada suspensi pasti ada ya kalau Tomika sama suspensi ini versi racing kayak gini ya suspensi ada dan mari kita lihat base nya base nya bawahnya masih plastik dan disini bisa terlihat Tomika Copyright Tommy nomor 117 ya benar sekali 117 117 itu adalah Toyota Supra yang ada di Tomika reguler ya Toyota Supra yang ada di Tomika reguler disini skala 1 banding 60 jadi dia belum 164 dia skala 1 banding 60 2019 dan ada tulisan ya D20 ya D20 April tahun 2020 dan disini tapi disini ada tulisan juga Toyota GR Supra made in Vietnam yup made in Vietnam dan cukup oke juga ininya base nya ini sama persis kayak yang Tomika reguler ya tapi dia desainnya aja ini desain di desain khusus dari Toyota ya untuk Tomika dia untuk apa namanya kerjasama mungkin ya jadi 50 tahun anniversary dia mungkin Toyota diminta untuk desain mobilnya sendiri untuk special edition ini yup yup itu dia teman-teman ini mobil ini cukup oke juga dan cukup menarik juga untuk di koleksi karena ini adalah special edition 50 tahun anniversary ya ulang tahun emasnya Tomika jadinya kalau misalnya kalian emang mau beli ya tapi ini masih impor ya kayaknya belum masuk ya disini ya yang Honda Type R ini aja kayaknya belum masuk-masuk ya disini ya cuma ini adanya tuh yang impor gitu-gitu jadi kalau misalnya lu nemu di toko-toko online itu pasti impor dapetnya ya yup itu dia guys Toyota Supra GR Toyota GR Supra yang 50 tahun anniversary dan ini adalah versi yang pertamanya yaitu adalah Honda Type R dan nanti bulan Agustus akan keluar lagi Nissan GTR R35 yang versi Tomika anniversary 50 tahun anniversary oke sampai ketemu di video berikutnya dan jangan lupa subscribe, komen, dan like dan thank you guys selamat menikmati